Pandemi COVID-19 masih melanda dunia dan Indonesia khususnya berdampak pada multisektor. Dari berbagai sektor yang terdampak, sektor pertanian harus terus berjalan. Bebeduhi kebutuhan pangan bagi 267 juta penduduk Indonesia menjadi hal mutlak di tengah upaya bersama mengatasi pandemi COVID-19 ini. Jika sektor pangan bermasalah, akan berimbas pada masalah sosial ekonomi secara makro. Selain mekanisasi pertanian, kendala yang dihadapi para petani Indonesia adalah akses menuju areal persawahan atau perkebunan. Padahal, akses jalan pertanian ini dapat mengoptimalkan produksi pertanian. Kementerian Pertanian melalui Direkturat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau DITJEN-PSP memberikan anggaran untuk memfasilitasi para kelompok tani yang ingin berenovasi atau membangun jalan usaha tani di desa mereka masing-masing. Terkait monitoring dan evaluasi kegiatan jalan usaha tani atau jalan pertanian di Kabupaten Serang, sebenarnya kegiatan ini dilaksanakan di tahun 2020 bantuannya, yaitu berupa bantuan pemerintah yang tujuannya pembangunan jalan usaha tani dengan metode langsung pemberian bantuan dana kepada kelompok tani. Selain itu, tujuan kegiatan ini adalah sesuai dengan himbauan dari Pak Presiden dan Pak Menteri terkait pemulihan ekonomi nasional. Sektor pertanian juga ikut berperan serta dalam pengembalian atau pemulihan ekonomi nasional dari dampak COVID yang selama ini masih kita hadapi. Tidak hanya di Kabupaten Serang saja, kita tersebar di hampir 33 provinsi. Dan ini salah satunya di Kabupaten Serang, di Provinsi Banten. Salah satu lokasi yang diinisiasi kelompok tani untuk pembuatan jalan pertanian berada di desa Kubang Puji. Kelompok tani Jaya Raya mendapatkan bantuan difasilitasi oleh pemerintah Indonesia dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yaitu Jalan Usaha Tani, di mana Jalan Usaha Tani tersebut merupakan suatu program ataupun kegiatan padat karya yang melibatkan seluruh anggota tani yang ada di kelompok tani Jaya Raya. Dan Alhamdulillah dari proses awal hingga akhir pelaksanaan daripada kegiatan Jalan Usaha Tani berjalan dengan lancar dan manfaatnya pun dapat dirasakan hingga pada saat musim panen saat ini. Selain itu juga diharapkan juga untuk di masa untuk olah tanah ke depan, itu bisa membantu dalam hal pengangkutan sarana produksi. Dan juga itu tersebut membantu manfaat daripada para petani yang ada di desa Kubang Puji khususnya. Terwujudnya sinergi antara warga dan Kementerian Pertanian ini berangkat dari proposal pengajuan yang diterima Dinas Pertanian setempat. Jadi kami sebelumnya sudah ada usulan-usulan dari masyarakat. Jadi dari kelompok tani itu biasanya mengusulkan berbagai macam kegiatan. Kemudian kami mencoba menikronkan dengan program yang sedang dilaksanakan oleh pusat. Jadi misalnya ada petani mengusulkan jalan usaha tani. Kita akan melihat jalan usaha tani ini saat ini sedang digarap istilahnya programnya dari dirjian apa. Kemudian kami menyampaikan proposalnya ke pusat. Jadi kita tetap memadukan antara keinginan masyarakat dan program yang ada di pemerintah pusat. Jadi sekalipun tidak ada program kami tampung dulu Pak. Semua aspirasi kebutuhan kelompok itu kami tampung untuk kemudian kami carikan jalannya. Bisa jadi dari Kementerian Pertanian, mungkin bisa juga jadi dari Kementerian yang lain sepanjang kami tampu dan itu sesuai dengan tugasnya. Inilah kelompok tani jaya raya yang berada di desa Kubang Puji, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Terima kasih kepada Pak Menteri Pertanian atas bantuan jalan usaha tani sehingga memudahkan petani untuk mengangkut hasil panen dan mengangkut sarana pertanian. Harapan kami kepada Pak Menteri Pertanian, saya mengharapkan jalan usaha tani ini dilanjutkan, dulunya jalannya nggak enak, rusak gitu. Kalau sekarang kalau dapat bantuan jalan usaha tani, Alhamdulillah petani jalannya lancar. Tentu, dengan adanya pengerjaan jalan pertanian di areal persawahan ini, para petani dan warga bisa melakukan pekerjaan padat karya. Yang tadinya harus menyewa alat berat, menyewa mobil pick up dan sebagainya untuk mengangkut produksi dan sebagainya, pupuk ataupun apapun itu, jadi lebih sedikit. Bisa benar-benar memangkas biaya mereka. Selain itu memang berfungsi, yang tadinya mungkin jalannya jelek, tidak bisa dilalui motor, sekarang bisa. Bahkan sampai dengan roda tiga, seperti itu. Jangan sampai memang harus benar-benar dijaga. Syukur-syukur masih bisa dikembangkan, ya akan kita bantu. Biar bagaimanapun, kalau memang bermanfaat, tolonglah bisa dimanfaatkan dan dijaga pastinya. Bantuan untuk pembuatan Jalan Usaha Tani atau JUT dari Kementerian Pertanian ini menjadi wujud program pemerintah ke para petani untuk mengoptimalisasi produksi pertanian. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya.